Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. 2020 asuransi Jasindo sama seperti asuransi lain pada umumnya cukup mengalami kendala di mana premi bruto Jasindo di tahun 2020 itu turun hampir 18 persen. Dan juga sementara pembayaran klaim meningkat di angka 14 persen. Nah khusus untuk pembayaran klaim tertinggi itu terjadi di line of business credit dan financial guarantee. Namun tetap ada optimisme di tahun 2020 di mana posisi cash flow Jasindo ternyata tidak terlalu berpengaruh negatif. Jadi di tahun 2020 Jasindo cash flow-nya tetap aman sehingga tetap menjamin kewajiban kami untuk membayar klaim kepada pemegang polis Jasindo. Oke, kalau untuk tahun 2021 ini seperti apa target dari kinerja yang disampaikan dalam RKAP Pak? Untuk 2021 kami optimis ya. Jadi optimisme kami ini terefleksi di RKAP tahun 2021 di mana kami menargetkan premi bruto kami di angka yang cukup agresif yaitu di 5,3 triliun atau tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan di tahun 2020. Cukup optimis ya Pak mandang tahun ini. Kemudian target-target lainnya Pak? Jadi Jasindo selaku perusahaan asuransi yang sekarang bergabung di IFG Group, Indonesian Financial Group Holding di mana kami masih dipercaya untuk melakukan beberapa penugasan pemerintah di antaranya yaitu adalah asuransi usaha tanipadi, kemudian asuransi perikanan. Jadi selain KPI angka bisnis, kami sebagai agen pembangunan juga tetap melaksanakan kewajiban kami untuk melakukan penugasan pemerintah di asuransi pertanian selaku sebagai tanggung jawab kami dan juga KPI Jasindo di tahun 2021. Terima kasih telah menonton!